balik lagi di channel YouTube Ratu Desa Permana nah di video kali ini gue mau kasih toko kalian staycation yang asik banget di daerah Bogor dia itu glamping gitu modelnya tapi ini fasilitas lengkap banget ada toilet dan kamar mandinya di dalam filmnya juga enggak keren banget deh model glampingnya juga lucu banget ya sih udah gitu ada kamarnya juga terus ini viewnya tuh gunung salak gitu Wow nama glampingnya lewum geledegan ekoloj eh bener nggak sih penyebutannya lewum ya pokoknya gitu deh besok gue staycation di Bogor tapi gua belum packing nah jadi makanya lo harus temenin gue packing sekarang let's go Hai gue lupa bikin video packingnya jadi ini gue udah selesai packing ini packing yang gue bawa bagus kalau bau sepeda terus itu baju-baju gue terus ini ada pampers dan sekarang gue ngobrol Bismillahirrahmanirrahim kita selalu kesasar kalau kemana-mana gue udah sampai di lewum gelodokan ekoloj Oke si kita masuk ke kamar dan ini kamar gue jadi disini gue pesen kamar yang executive lounge nah ini sebenernya kayak glamping gitu cuman lebih eksklusif udah ada kamar mandinya di dalam dan ini kayak ruang tamunya gitu teras yuk kita masuk ke dalam nah ini dalamnya kayak gini executive lounge itu kayak buat orang gitu dan ada bin bagnya terus ini WC dan juga toiletnya nah ini gue shoot dari dalam keluar nih sekitar ya lumayan yang gede lah terus ada waste tuffelnya juga ada kacanya ini kamar mandinya ada shower terus sama ada water heater dan ini WC nya toiletnya cukup gede cukup nyaman banget kalau kalian mau santai disini ini ada beanbag nya juga nyaman banget anyway karena jam udah menunjukkan angka setengah satu jadi kita juga juga untuk makan nah ini rute dari hotel ke tempat makan nama tempat makannya gurih 7 sekitar 38 menit dari hotel ke tempat makan udah sampai di gurih 7 lokasi tempat makan jangan lupa scan barcode dan hand sanitize ternyata rame banget Beb tapi pilnya beuh cakep banget Beb tuh lihat kan disini ada ikan-ikanan gitu itu juga kalau misalnya terus tempat duduknya sawang gitu sambil diputerin lagu sungguhan gitu dan ternyata di sebelah sana ada air terjun ala-ala gitu yuk kita semperin nah ini dia air terjunnya bayang anak-anak kecil gua udah mandi dan ini dia makanan gua udah sampai gua disini pesen paketan jadi ini buat berempat cukup banget tapi dia bilangnya buat bertiga udah ada gurame terus nasi lewatnya ayam goreng sambal lengkap banget pokoknya dan harganya enggak sampai 350 ribu sih ini kenyang banget segini juga ya udah gue makan dulu ya sore banget nih gua lapor banget soalnya dan ini enak banget makanannya sumpah terus udah gitu ordernya juga cepet banget nyampenya eh dan waiting listnya juga nggak nyampe 10 menit udah dapet udah dapet tempat duduknya pokoknya enak banget tempatnya dan ini juga enak banget cakep banget makannya udah udah selesai jadi sekarang kita balik ke kamar sampai kamar disambut hujan namanya juga bogor beb ini eh ke sini naik deh naik deh itu deh kayaknya tadi lobi ini view dari atas restonya Wow cantik banget gitu udah malem bobo dulu ya good night morning bikin sarapan dulu yuk sarapannya disponsori oleh energen sama bikin roti lagi mau jalan-jalan kelilingin hotelnya disini ada tempat mainan anak-anak kayak kita bisa tuh tempat mainan anak-anak yaaa bin Cake tdlu ini kalau merang ya sumpah ini area dingin banget aku mau berenang, aku ragu-ragu sekarang gue udah ganti baju dan gue mau berenang oh my god dingin banget udah selesai berenang, tinggal mandi nah, jadi menurut gue disini tuh selain adem ini dingin banget kalau pagi terus disini juga ada kalau kalian mau trekking, bisa terus disini juga malemnya itu ternyata ada bioskop naik gitu jadi kalian nanti nonton bareng kayak ada layar tancapnya gitu di atas sana terus kalian disini kalau misalnya mau pergi bareng keluarga dengan kamar yang berenang, itu ada juga kasornya, jadi 3 queen bed gitu nah disini karena gue pilih yang per kamar jadi dapet satu kamar itu berdua recommended hotel keluarga banget disini buat kalian mau ke Bogor kalian bisa langsung kesini untuk permalemnya biasanya harganya itu start from 1,2an sih kalau gak salah cuma karena gue lagi dapet epixel jadi gue cuma bayar 400 ribu 400 ribu gue udah dapet fasilitas yang di dalam yang udah gue share ke kalian udah bisa berenang terus, tapi gak dapet breakfast terus, sepertinya gue udah bisa nonton cuman semalem gue gak gak kesana, gak ke atas karena anak gue udah tidur jadi ya udahlah baru kalian juga bisa minta kalau mau dinyalain api unggun ini tempatnya disini jadi nanti api unggunnya disitu ini kalian bisa barbequean gitu lah kalian bisa request sama pihak resepsionis untuk mintain bakar api unggun atau kalian mau minta barbeque juga bisa atau kalian kalau misal mau makan dinner di resto juga bisa itu ada suki-sukian kayak gitu disini juga banyak banget spot foto kalian kalau misal kalian mau foto-foto ini banyak banget tempat OTD terus disini banyak ilalang-ilalang gitu lucu atau kalau kalian mau prewet juga bisa disini hmmm pokoknya ini seru banget sih disini tapi kalau kalian mau pergi rame-rame gue saranin kalian beli yang berenam jadi kasurnya yang banyak gitu hingga disini jangan lupa like, share, and subscribe happy traveling thanks for watching and see you on the next video bye-bye bye-bye Terima kasih.